Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai teman-teman, kami dari SMPL 1 dan Kulon Mau mempraktikan cara membuat kecap ikan Kenapa layanan dasarnya dari ikan? Karena tempat tinggal kita di pesisir pantai Yang mayoritasnya pencariannya nolain lho Sebelum kita mempraktikan cara membuat kecap ikan Perkenalkan nama saya Amelia Jelayati Rekan saya Nurnukos Amelia Jelani Selanjutnya Saya Rangga Wijaya Saya Muhammad Kiratifaryo Saya Muhammad Fauzan Oke teman-teman, selanjutnya untuk alat dan bahan Akan dilanjutkan oleh rekan saya Untuk alat dan bahan yang kita gunakan Di sini ada kompor Ada toples Ada chopper Kemudian ada botol Lalu panci Timbangan Dan juga setiker Untuk bahan-bahan yang digunakan Di sini ada ikan salam 500 gram Kemudian ada gula halus 50 gram Kemudian ada garam kasar 150 gram Dan ada garam halus 50 gram Kemudian ada gula merah 50 gram 6 siung bawang putih 2 batang serai 2 batang serai 2 lembar daun salam Kemudian 1 ruas jahe Dan ayas cukupnya Selanjutnya ke cara pembuatan oleh rekan saya Halo guys Dengan catatan tangan kita sudah bersih Setelah itu Masukkan ke dalam toples Dan kita tutup toples Dan kita tutup toples dari tanggal 18 Dan kita buka kembali di tanggal 28 November Halo guys Sekarang sudah tanggal 28 Ayo siapkan bunga halus Masukkan 2 lembar daun salam Masukkan 6 siung bawang putih Masukkan 1 ruas jahe Yang sudah dipotong-potong Masukkan 2 batang serai Yang sudah dipotong-potong Masukkan air secukupnya Kemudian haluskan Masukkan bahan yang tadi sudah dihaluskan ke dalam panci Yang kedua Masukkan air secukupnya Yang ketiga Masukkan gula merah 50 gram Yang keempat Masukkan garam halus secukupnya Yang keempat Masukkan ikan yang sudah dipermentasi Selanjutnya Repus ikan sampai mendidih Nah ini sudah mendidih ya teman-teman Habis itu kita Angkat dan dinginkan Lalu disaring Kemudian kita saring ya teman-teman Lalu masukkan ke dalam botol Nah jadi ini hasilnya teman-teman Terima kasih Terima kasih